Halo teman-teman, welcome back to my youtube channel, jumpa lagi dengan saya kali ini saya akan mereview dan sekaligus mencoba menjawab beberapa pertanyaan teman-teman yang masuk ke dalam kolom komentar tentang impus KN3B apakah boleh digunakan pada penderita gastritis akut nah bagaimana pembahasannya, simak ya teman-teman jadi teman-teman, pada penderita gastritis akut dengan keluhan mual muntah, nyeri ulu hati biasanya pasien-pasien tersebut harus dirawat, baik itu di klinik atau di rumah sakit karena keluhan nyeri ulu hati yang menyebabkan makanan dan minuman tidak bisa masuk lewat mulut karena akan menimbulkan rasa muang nah sehingga pasien-pasien harus di impus, harus mendapatkan nutrisi lewat jalur intravena nah biasanya pasien-pasien gastritis akut juga akan mendapatkan obat-obatan contohnya ranitidin, kemudian sukalpar, dan juga obat-obatan yang lain nah untuk cairan impusnya, apakah cairan KN3B boleh digunakan pada penderita gastritis akut jawabannya boleh ya teman-teman tidak ada kontraindikasi pemberian cairan impus KN3B pada penderita gastritis akut nah cairan KN3B ini cukup lengkap ya teman-teman jika dibandingkan cairan NACL atau cairan ringer laktat nah cairan KN3B ini mengandung dextrose atau cairan atau gula kemudian mengandung sodium laktat dan juga potosium dan juga klorite jadi jika teman-teman hanya memiliki cairan KN3B ini justru lebih bagus karena mengandung lebih banyak nutrisi dibandingkan ringer laktat atau NACL jadi cairan KN3B boleh digunakan pada penderita gastritis akut kecepatan cairannya atau kecepatan tetesannya boleh 20 tetes per menit disesuaikan dengan penyakit penyerta dari si pasien jika teman-teman, jika keluarganya atau jika pasiennya memiliki riwayat gagal jantung atau gagal ginjal, sebaiknya cairannya hanya menggunakan NACL ya teman-teman, tidak boleh cairan KN3B jadi pada penderita gastritis akut boleh menggunakan cairan KN3B karena cairan KN3B ini lebih lengkap dan juga bisa menyempurnakan nutrisi dari teman-teman karena penyakit gastritis akutnya oke teman-teman, semoga bisa membantu jangan lupa like, komen, dan subscribe serta bagikan bagi teman-teman yang membutuhkan selamat menikmati